Kelangkaan BBM jenis solar membuat 5 SPBU kehabisan sok di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan kendaraan dan truk terpaksa menginap di SPBU selama 2 hari. Puluhan truk yang memadati pelataran SPBU hampir setiap hari dijumpai di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Truk-truk ini terparkir dan menginap di SPBU lantaran kehabisan solar. Akibatnya kendaraan lain yang melintas di Jalon Merdeka terhambat hingga menimbulkan kemacetan dengan adanya truk yang terparkir di SPBU dan di pinggir jalan. Sopir memilih menginap di SPBU menunggu pasukan solar datang dari Pertamina karena tidak memungkinkan lagi melanjutkan perjalanan di tengah kelangkaan solar yang semakin parah. Susah sekali, tidak ada sumbar padang. Susah semua? Susah semua. Terus gimana kita kalau gini? Ya itulah, susah kita, mana cara ya? Solusinya, tidak ada rempah. Mengganggu kita lah ini ya? Iya lah. Pernah nggak nginap sampai? Pernah. Sementara di Kota Pekanbaru, Riau, ratusan kendaraan harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Namun untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar ini, PKSPBU membatasi dengan memberikan satu kendaraan sebanyak 40 liter. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Kota Pekanbaru ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Warga berharap, Pertamina segera mengatasi kelangkaan yang sudah terjadi hampir dua pekan terakhir. Dari Mandaling Natal dan Pekanbaru, Ahmad Hussein Lubis, Muhammad Yusuf, AINUS melaporkan.